Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan video Bengkel Logika Kali ini kita coba untuk menentukan Apakah mesin dompeng, yaitu mesin solar ini Yang biasa dipakai pada mesin boot Atau mesin dinamo listrik Ataupun mesin-mesin yang lain Mesin ini dengan bahan bakar solar Karena mesin ini adalah mesin diesel Bisa menyala dengan hanya menentukan Apakah di awal ada kompres Artinya seperti suara batuk dari mesin ini Karena kita harus memutuskan dengan cepat Untuk membelinya Jadi kalau kita bongkar lagi Dari barang rongsokan mungkin tidak punya waktu Tetapi dengan hanya mengecek Mesin ini pada saat diputar kencang batuk Tanpa diisi bahan bakar Kita sudah bisa memastikan bahwa mesin ini Kalau dilanjutkan pembuatannya akan bisa menyala hidup normal Karena kata si pemilik ini mesin dicopotan dari mesin kompresor Jadi kita ambil kesimpulan yang cepat Apakah bisa kita beli atau kita abaikan saja Lalu kita panggil teknisi Nah ini teknisi yang memang sudah sering Bengkel logika berkonsultasi Nah ini ada Om Jafar Kemudian Om Adun Nah ini dicoba untuk diputar Apakah ada suara sentakan seperti suara batuk Nah itu kalau ada batuk Artinya kompres mesin ini masih bagus Sesuai seperti yang disampaikan oleh si pemilik Tetapi kalau si pemilik berbohong Dari mesin ini juga akan diketahui Jika sama sekali tidak punya kompres Maka mesin ini tidak akan menyala Harus dibongkar Nah lalu Supaya mudah diputar Maka dibuatlah dudukan-dudukannya Yang dari bahan yang apa adanya di bengkel kita Supaya pada saat menyala Mesin ini tidak Loncat Atau kadang-kadang Pada saat diputar Bisa melepas Bisa mengenai wajah dan lain-lain Jadi kita harus hati-hati juga Karena mesin ini pada saat mau menyala Kompresnya sangat besar Namanya juga mesin diesel Nah lalu Om Adun ini kita panggil Untuk supaya bisa dibuatkan Dibuatkan dudukan dari Baut sederhana saja Lalu di last Nantinya akan dibongkar ulang Karena mesin ini rencananya Kalau bisa menyala normal Kita akan pasang Pada Mesin molen Atau pengaduk semen Nah kita coba Langsung saja Minta tolong Om Adun ini Untuk menyalakannya Nah kalau dilihat dari bentuk fisiknya Kita tidak akan yakin Untuk membeli mesin ini Karena memang Sudah Berlumpur Lalu bagian Pendinginnya itu sudah sangat kotor Tapi Om Adun dan Om Jafar ini yakin Mesin ini masih bagus Karena yang jual mesin ini Tidak pernah bohong katanya Nah tadi Anda bisa saksikan bahwa Mesin itu Batuk Artinya kita lanjutkan Pekerjaan ini Kita ambil lagi Barang-barang dari Kanibal-kanibal Seperti Kenalport Lalu selang minyaknya Ini Terus Tabung Airnya Nah jadi tanpa di kotak katik Atau dibongkar Dalamnya Mesin ini sudah Menyala Nah ini sedang dikerjakan Dikuatkan Semua bagian yang berkaitan dengan Nantinya akan Dinyalakan Mesin ini Dari mana kita yakin Untuk membeli mesin ini Pertama Waktu kita cek tadi Ada oli mesinnya Lalu kita lihat Dari packing-packingnya Dari penyambungan Baut-baautnya Hampir tidak ada yang Bocor Parah Artinya Mesin ini Tidak Bocor Nah tapi karena Mesin ini sudah lama Tersimpan Ataupun Tidak dipakai Maka Kenalportnya pun Sudah Tidak tahu lagi di mana Nah itu kita bisa beli Di barang-barang Rongsokan Di tempat lain Nah lalu Di Kita pasangkan Selang minyak Supaya Ketika sudah Kita Deal Kita Bisa Memakai Minyak solar Untuk menguji Apakah Kompresornya Kompresornya Kompresnya stabil Atau Ada masalah lain Nah ini dihidupkan Siap-siap Untuk menghidupkan Mesinnya Nah kita Lihat Nah dinyalakan Anda bisa lihat Di sini Mesinnya Lansamnya Atau Idolnya Bagus Tinggal 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 di Lakukan pemanasan Supaya Kerak-kerak Yang ada di piston Itu Bisa keluar Melalui asap Karena mesin solar ini Di pistonnya itu Biasanya banyak kerak Lalu Kompresnya juga Ikut terganggu Nah ini sedang Yang di-stel Lansam Di-stel Idolnya Oleh Om Adun ini Nah Anda bisa lihat Dari suaranya Nanti akan saya tunjukkan Pada video ini Demikianlah Sedikit informasi Dari Bengkel Logika Kalau ada yang Permi bertanya Bisa Komen di Kolom yang tersedia Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati